Setelah sepuluh ribu tahun, bahkan kamu menjadi seperti ini. Ling Xiao berkata dengan lembut. Dia membelah telapak tangannya dan membiarkan darahnya mengalir ke dalam cincin panjang umur. Setelah cincin panjang umur menyerap darah Ling Xiao, cincin itu benar-benar mengeluarkan gelombang kegembiraan. Karat di permukaan perlahan menghilang, dan menjadi halus kembali. Cincin itu memancarkan cahaya putih susu dan bersembunyi di permukaan kulit Ling Xiao. Sekarang hanya kekuatan artefak tingkat rendah. Tapi jangan khawatir, karena kamu bisa menjadi artefak tertinggi tingkat atas di kehidupanku sebelumnya, aku pasti bisa memulihkanmu di kehidupan ini. Aku bahkan mungkin bisa melampaui kehidupanku sebelumnya dan menjadi artefak yang tidak bisa dihancurkan. Ling Xiao menyentuh cincin panjang umur dengan lembut dan berkata perlahan. Bahkan cincin panjang umur pun rusak parah. Bisa dibayangkan perang macam apa yang dialami Sekte Changsen dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Semangat cincin panjang umur telah hancur, dan hanya sedikit jejak spiritualitas yang tersisa. Cincin itu juga telah merosot menjadi artefak tingkat rendah, dengan hanya ruang seluas seratus kaki di dalamnya. Ling Xiao membuka cincin panjang umur dan melihat ada lebih dari seratus buku panduan bela diri mengambang di dalamnya. Telapak Cakrawala, Kaki Sapu, Tangga Awan, Pedang Berkabut, Telapak Fajra Agung, Tinju Iblis Penakluk Fajra. Semua seni bela diri ini merupakan seni bela diri yang telah hilang di Sekte Changsen atau merupakan seni bela diri yang tidak lengkap. Namun, sebagian besar dari seni bela diri ini adalah seni bela diri kelas hitam. Hanya ada sekitar selusin seni bela diri kelas bumi. Di antara mereka, ada tiga seni bela diri kelas bumi, Telapak Fajra Agung, Tinju Iblis Penakluk Fajra, dan Keterampilan Sejati Enam Yang. Tetapi yang paling dipedulikan Ling Xiao adalah ada seni bela diri tingkat surga di antara mereka. Meskipun itu hanya seni bela diri tingkat surga tingkat rendah, namun tetap saja sangat kuat. Teknik tanpa fase yang lebih rendah. Seperti kata pepatah, awan tidak berbentuk, angin tidak berwujud, langit dan bumi tidak kekal, tidak berwujud dan tidak berwujud. Menguasai teknik ini akan memungkinkan seseorang untuk meniru seni bela diri lain dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan kata lain, selama itu merupakan seni bela diri tingkat surga tingkat rendah, teknik tanpa fase kecil dapat menirunya. Teknik ini membuat mata Ling Xiao berbinar. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Sekte Changsen tidak memiliki teknik tanpa fase kecil ini. Ini seharusnya menjadi seni bela diri yang dikumpulkan oleh Sekte Changsen di kemudian hari. Dengan buku-buku bela diri ini, Sekte Changsen hanya perlu mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan mereka pasti akan bangkit dengan cepat. Teknik tanpa fase kecil ini cukup menarik. Aku bisa mengolahnya. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Buku-buku seni bela diri di cincin panjang umur semuanya adalah yang terbaik. Buku-buku itu pasti telah diambil oleh Tawistian Feng 500 tahun yang lalu untuk melestarikan warisan Sekte panjang umur. Seni bela diri kelas surga sangatlah berharga. Bahkan di tanah suci seni bela diri seperti Sekte Seribu Binatang dan Sekte Bintang Matahari dan Bulan, seni bela diri kelas surga adalah harta karun. Selain buku-buku panduan bela diri ini, ada juga beberapa ratus benda spiritual dan lebih dari 10 benda berharga di dalam cincin panjang umur. Peralatan spiritual tersebut dapat diberikan kepada para murid Sekte panjang umur untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitu mereka mencapai alam Grandmaster, hanya peralatan berharga yang dapat melepaskan kekuatan yang cukup. Sebagian besar harta karun ini adalah harta karun kelas rendah. Hanya ada satu harta karun kelas menengah dan satu harta karun kelas tinggi. Artefak kelas menengah adalah kuali pil merah, bernama kuali enam matahari. Artefak kelas tinggi adalah pedang panjang sederhana dan tanpa hiasan. Pancarannya tertahan, dan bentuknya aneh. Pedang itu memancarkan gelombang energi aneh, bernama pedang penakluk. Kuali enam yang, pedang pembunuh kejahatan. Mata Ling Xiaowo berbinar dan tertuju pada kuali enam matahari. Sebagai seorang alkemis, ia khawatir tidak memiliki kuali yang cocok. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan kuali enam matahari. Pedang penakluk adalah harta karun bermutu tinggi dengan kekuatan tak tertandingi. Pedang ini dapat digunakan sebagai senjata Ling Xiaowo. Dengan pedang penakluk di tangannya, kemampuan bertarung Ling Xiaowo meningkat pesat. Dengan kekuatan pedang penakluk, Ling Xiaowo yakin bahwa ia bahkan dapat melawan seorang ahli alam Grandmaster. Namun, kultifasi Ling Xiaowo hanya berada di level ke-9 dari alam energi sejati. Jika dia ingin melepaskan kekuatan penuh pedang penakluk, bahkan jika laut Ki Ling Xiaowo sangat besar, dia tidak akan mampu bertahan lama. Aku harus mencapai alam transformasi roh sesegera mungkin. Gua abadi ini adalah tempat yang bagus. Begitu aku menerobos ke alam transformasi roh, bahkan jika aku menghadapi Lu Guan Ji dan Gu Oang dengan pedang penakluk, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Ling Xiaowo dengan ringan menjentikan pedang penakluk di tangannya, membuat suara yang tajam. Suaranya merdu dan murni, tubuh pedang yang sempurna bersinar terang di mata Ling Xiaowo. Selain buku-buku panduan bela diri dan harta karun, hanya ada beberapa barang lain-lain yang tidak dipedulikan Ling Xiaowo. Namun, saat Ling Xiaowo melihat batu kekuningan di dalam cincin panjang umur, matanya tiba-tiba bergetar dan menampakkan ekspresi kegembiraan yang tak tertandingi. Ini adalah, batu kise gudang. Ling Xiaowo mengeluarkan batu berwarna kuning itu dan mengerahkan sedikit tenaga di tangannya. Seketika, lapisan luar batu itu hancur, memperlihatkan cahaya kuning cemerlang yang menyilaukan mata. Itu adalah sepotong batu kekuningan yang memancarkan kibumi yang tebal dan murni. Batu itu megah dan luas, seolah-olah gunung dan sungai yang tak berujung terkondensasi dalam bola ini. Batu itu samar-samar memiliki aura yang meliputi segalanya. Ling Xiaowo segera mengenalinya. Ini adalah batu kise gudang yang legendaris. Batu miryat ki adalah harta karun atribut bumi kelas atas. Itu adalah harta karun yang telah dipelihara oleh inti vena bumi selama puluhan juta tahun. Itu berisi swan huang maderki yang tak tertandingi kemurniannya. Dan swan huang maderki adalah sumber energi spiritual atribut bumi. Batu kise gudang memiliki efek yang mengerikan bagi mereka yang mengolah seni bela diri atribut bumi. Batu ini dapat meningkatkan kecepatan kultifasi lebih dari 10 kali lipat. Bila digunakan untuk memurnikan pil, batu kise gudang bahkan dapat digunakan untuk memurnikan senjata tertinggi. Senjata tertinggi berisi roh senjata dan kekuatan hukum. Itu adalah senjata terkuat yang digunakan oleh supremes. Dapat dikatakan bahwa batu kise gudang itu sangat berharga. Jika ditempatkan di benua dewa perang, bahkan para dewa tertinggi pun akan sangat menghargainya. Meskipun batu kise gudang bukanlah benih spiritual atribut bumi, namun kekuatannya 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar. Memurnikan batu kise gudang ini akan cukup untuk mengisi kembali sebagian benih spiritual pemakan surga. Aku tidak menyangka pendeta tahu angin langit memiliki harta karun seperti batu kise gudang. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dia memiliki harta karun seperti itu. Kalau tidak, tidak peduli seberapa serius lukanya, jika dia bisa memurnikan batu kise gudang, dia pasti bisa pulih. Namun, batu kise gudang ini sangat bermanfaat bagiku. Ling Xiao mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri. Lapisan kekuningan pada batu miryat ki dapat menghalangi deteksi kekuatan mental. Kebanyakan orang bahkan tidak akan peduli dengan batu seperti itu dan hanya akan memperlakukannya sebagai bahan pemurnian senjata biasa. Batu miryat ki adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dikenali oleh para kultifator alam mulia. Itulah sebabnya pendeta Tau Skywain tidak mendapatkan harta karun ini. Setelah memperoleh batu kise gudang, Ling Xiao juga agak bersemangat. Dia siap untuk memurnikannya dan meningkatkan benih spiritual pemakan surga. Suara mendesing. Ling Xiao duduk bersila dan melepaskan Zen Qi-nya, mengangkat batu kise gudang dan membuatnya melayang di depan Ling Xiao. 72. Gemuruh Bahkan Ling Xiao tidak berani menelan batu miryat ki secara langsung. Kalau tidak, kekuatan agung yang terkandung dalam batu miryat ki dapat membuatnya meledak dalam sekejap. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyempurnakan Suan Huang Mader Ki sedikit demi sedikit. Suan Huang Mader Ki adalah akar spiritual atribut bumi bawaan. Sekarang setelah menyatu ke dalam tubuh Ling Xiao, itu seperti angin musim semi dan hujan, yang membasahi segalanya tanpa suara. Namun, tubuh Ling Xiao telah menjadi sedikit berbeda. Garis-garis cahaya spiritual pekat berkedip-kedip saat ibu Ki Suan Huang menyatu ke dalam daging, meridian, dan sum-sum tulang Ling Xiao, mengubah tubuhnya sedikit demi sedikit. Ki yang diperoleh dalam tubuh Ling Xiao dikeluarkan, dan aliran Ki bawaan naik. Partikel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tampak bersorak dan melompat, dan mulai melahap Ki ibu Suan Huang dengan rakus. Secara bertahap, daging, meridian, dan sum-sum tulang Ling Xiao mulai memancarkan kilau seperti batu giok, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aroma anggrek dan kasturi. Ini adalah semacam kelahiran kembali, semacam sublimasi dan metamorfosis lengkap. Di bawah pengaruh batu Ki segudang, tubuh Ling Xiao yang awalnya sangat biasa, kini berubah menjadi kondisi misterius. Ledakan. Bukan hanya tubuhnya, tetapi Ki asli di tubuh Ling Xiao juga tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Suan Huang Mader Ki adalah Ki bawaan asal. Ketika memasuki laut Ki Ling Xiao, ia seperti bola api, langsung membakar Ki sejati yang tak terbatas di laut Ki Ling Xiao. Ombak bergulung-gulung, dan lautan api menyebar. Ki sejati bawaan yang susah payah dikultifasikan Ling Xiao perlahan-lahan menghilang, dan kultifasi Ling Xiao juga mulai merosot dari tingkat 9 alam Ki sejati. Eleve 8 dari alam Ki asli, Eleve 6 dari alam Ki asli, Eleve 7 dari alam Ki asli. Pada akhirnya, 9 pusaran Ki asli terbakar habis, dan berubah menjadi hujan cahaya redup, yang sangat indah. Ketika sisa terakhir Ki asli bawaan telah terbakar habis, laut Ki Ling Xiao tiba-tiba berubah. Gemuruh. Ibu Ki hitam kuning yang agung meledak dengan ledakan keras, dan kabut yang kacau memenuhi udara. Lautan Ki Ling Xiao tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lautan Ki yang awalnya berukuran 99 zang tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini, dan menjadi selebar 100 zang. Laut Ki seluas seribu kaki telah mencapai kondisi sempurna. Pada saat yang sama, 9 siklon agung langsung muncul di laut Ki, dengan rakus melahap sejumlah besar ibu Ki Suan Huang. 9 siklon itu seperti galaksi. Mereka sangat indah dan mengandung fluktuasi yang murni dan misterius. Ketika 9 siklon memenuhi laut Ki Ling Xiao, siklon lain pun lahir. Siklon ini tampaknya merupakan pusat galaksi, mendominasi, bermartabat, mulia, dan kuno. Siklon ini mengandung aura gelap yang melahap, menyebabkan dantian dan lautan Ki Ling Xiao mulai sedikit bergetar. Ling Xiao seperti pengamat, mengamati perubahan di dantian dan laut Ki-nya. Tiba-tiba dia mendapat pencerahan. Alam Ki Sejati Bawaan juga memiliki kesempurnaan agung. 10 siklon adalah kesempurnaan agung. Sekarang aku dapat dianggap telah mencapai eleveh 10 alam Ki Sejati Bawaan, kan? Ling Xiao berpikir dalam hati. Namun, sejak zaman dahulu, dia hanya mendengar tentang kesempurnaan agung alam pembukaan Meridian. Dia belum pernah mendengar tentang kesempurnaan agung alam Ki Sejati. Ling Xiao samar-samar merasa bahwa mungkin dia telah melangkah di jalan baru. Gemuruh. 10 siklon menempati pusat laut Ki. Dengan masuknya Suan Huang Mader Ki, seluruh laut Ki Ling Xiao dipenuhi dengan Ki Sejati Bawaan yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dantian Ling Xiao terasa seperti akan meledak. Menetes. Pada saat ini, setetes cairan Sejati Bawaan berwarna emas pucat lahir di laut Ki Ling Xiao, memancarkan fluktuasi spiritual yang ceria. Pada saat yang sama, perasaan kuat akan kekuatan memenuhi tubuh Ling Xiao. Pencairan Ki Asli, awal dari transformasi spiritual. Ini adalah simbol alam transformasi spiritual, yang juga berarti Ling Xiao telah sepenuhnya memasuki alam transformasi spiritual. Pada saat ini, batu Ki Segudang baru dikonsumsi kurang dari setengahnya. Seiring makin banyaknya Ki Asli yang mencair, kultifasi Ling Xiao juga mulai meningkat pesat. Lapisan pertama alam transformasi spiritual, lapisan tengah alam transformasi spiritual, lapisan puncak alam transformasi spiritual, lapisan kedua alam transformasi spiritual. Sama seperti ini, Ling Xiao baru mulai menekan fluktuasi kultifasinya ketika dia mencapai lapisan ketiga alam transformasi spiritual. Jika dia terus meningkatkan kultifasinya, itu akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat Ling Xiao. Di laut Ki-nya, cahaya benih roh pemakan surga bertambah satu sinar lagi. Sinar cahaya hitam, merah, dan kuning perlahan berputar dan melayang di tengah laut Ki Ling Xiao. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi lubang hitam besar, melahap energi tak berujung. Pada saat ini, Ling Xiao tidak lagi terus meningkatkan kultifasinya. Sebaliknya, ia menyerap Ki-ibu Suan Huang ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi darah naga banjir. Simbol kesempurnaan tubuh naga banjir adalah bahwa semua darah di tubuhnya telah berubah menjadi darah naga banjir. Ini juga berarti bahwa Ling Xiao dapat menerobos ke alam berikutnya. Tetesan darah berwarna emas pucat mulai mengalir, memancarkan aura naga samar dan fluktuasi energi yang dahsyat. Suan Huang Mader Ki adalah ki asli bawaan yang sangat berharga yang tampaknya memiliki efek ajaib dalam pengembangan teknik rahasia naga leluhur. Setetes darah naga banjir langsung mengembun. Dua tetes, tiga tetes, empat tetes. Ling Xiao tenggelam dalam kondisi kultifasi ini. Aura naga yang terpancar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika raungan naga yang tak tertandingi jernihnya terdengar, tubuh Ling Xiao bergetar hebat dan terbangun dari kondisi kultifasi itu. Batu Ki Universal yang awalnya berukuran sebesar kepalan tangan kini berukuran sebesar jari. Pada saat ini, tubuh Ling Xiao dipenuhi dengan energi yang meledak-ledak. Dia tidak dapat lagi memurnikan jejaksuan huang Mader Ki. Ini karena semua darah di tubuhnya telah berubah menjadi darah naga banjir. Ledakan Ling Xiao meninju keluar, dan ledakan yang sangat cepat terdengar di kehampaan. Ia bagaikan raja muda yang suci, memancarkan aroma samar di sekujur tubuhnya. Ia sempurna, mempesona, dan anggun. Matanya bahkan lebih terang dari bintang-bintang. Pada saat ini, vitalitas Ling Xiao begitu kuat hingga menakutkan. Dia seperti naga banjir dalam bentuk manusia. Seolah-olah dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Apakah ini kekuatan kesempurnaan sempurna tubuh naga banjir? Kalau ada seorang petarung alam naga dan harimau berdiri di hadapanku, aku takut aku bisa menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Hasil panen Ling Xiao dari kultivasi ini sangat luar biasa. Tidak hanya kultivasinya meningkat ke tingkat ketiga alam transformasi roh, tetapi kekuatan fisiknya juga meningkat beberapa kali lipat. Dia merasa bahwa sekarang dia memiliki kekuatan ilahi 200 ribu kilogram dengan satu tangan. Dengan satu pukulan, bahkan gunung kecil pun akan hancur berantakan. Tubuh naga banjir lengkap juga berarti bahwa Ling Xiao sekarang benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan seekor naga banjir. Namun, dari kekuatan tubuh naga banjir, Ling Xiao juga bisa melihat betapa mengerikannya teknik rahasia naga leluhur. Pemurni tubuh nomor satu di surga. Sesuai dengan reputasinya. 73. Aku ingin tahu, sudah berapa lama aku berkultivasi. Ling Xiao sedikit mengernyit, dan kilatan tajam muncul di matanya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mendengar suara seseorang menyerang arai penyegel roh tripartit. Mungkinkah Lu Guanji dan Guoang menyerah begitu cepat? Ling Xiao merenung sejenak. Itu seharusnya tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah dia telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Bagaimanapun, sulit untuk merasakan waktu ketika seseorang tenggelam dalam kultivasi. Ling Xiao merasa itu hanya sesaat, tetapi sebenarnya, waktu telah lama berlalu. Memikirkan hal ini, Ling Xiao tidak dapat menahan rasa khawatir. Akankah Sekte Hehuan dan Istana Iblis mengamuk dan menyerang Sekte Changsen? Sekte Changsen menduduki peringkat terakhir di antara tiga sekte. Jika Sekte Hehuan dan Istana Iblis bergabung untuk menyerang, Sekte Changsen tidak akan mampu bertahan lama. Memikirkan hal ini, Ling Xiao merasakan kecemasan dalam hatinya. Dia menyimpan mayat Sagetian Feng di cincin panjang umurnya dan berjalan ke luar gua. Hem, masih ada yang jaga di sini tapi tidak mau menyerah. Mata Ling Xiao berkilat sambil mencibir. Melalui formasi penyegelan roh tripartit, dia melihat dua tetua duduk bersila di luar cahaya. Mereka berdua berada di alam naga harimau LV-9. Satu dari Sekte Hehuan sementara yang lainnya dari Istana Iblis. Ling Xiao menduga bahwa Sekte Hehuan dan Istana Iblis mungkin tidak dapat membuka formasi penyegel roh tripartit. Namun, mereka tidak mau pergi begitu saja, jadi mereka mengirim dua tetua untuk berjaga-jaga. Terlebih lagi, dua pembangkit tenaga listrik alam naga harimau LV-9 sudah cukup untuk menekan Ling Xiao. Memikirkan hal ini, Ling Xiao melangkah maju dan berjalan keluar dari tirae cahaya yang dibentuk oleh formasi penyegelan roh tripartit. Ling Xiao, kamu berani keluar. Begitu Ling Xiao keluar, kedua lelaki tua itu membuka mata mereka. Tatapan mereka yang dingin dan penuh pembunuhan tertuju pada Ling Xiao. Mereka tampak sangat acuh tak acuh. Apa yang kamu dapatkan di gua itu? Serahkan semuanya dan berlututlah untuk menerima kematianmu. Kami akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, orang tua ini akan membuatmu memohon kematian. Tetua Sekte All Pleasure berkata dengan dingin. Ada sedikit keserakahan di matanya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ling Xiao memasuki formasi penyegel roh tripartit, dia yakin bahwa Ling Xiao pasti telah memperoleh banyak keuntungan dari gua abadi. Jika dia dapat menangkapnya dan menginterogasinya, bahkan jika dia harus menyerahkan sebagian besar keuntungan kepada Sekte, dia masih akan dapat mengantongi banyak keuntungan. Kedua tetua itu mengelilingi Ling Xiao di kiri dan kanannya, seolah-olah mereka bisa menyerangnya kapan saja. Sudah berapa hari aku berada di formasi penyegelan roh tripartit, di mana Lu Guan Ji dan Guo Oang. Ling Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin sambil menatap kedua lelaki tua itu. Hahaha, bocah? Apa mungkin kamu takut, konyol? Anda bahkan tidak tahu sudah berapa hari anda berada di sana. Kamu sudah berada di dalam gua. Aku pikir kamu sudah gila karena kelaparan dan tidak sanggup bertahan lagi, kan? Orang tua dari Sekte segala kesenangan itu tertawa keras. Wajahnya penuh kegembiraan. Bocah, beraninya kau memanggil wakil ketua Sekte Lu dan wakil ketua Aula Guo dengan nama mereka. Serahkan saja apa yang kau peroleh di dalam gua itu, atau kau pasti akan mati. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Istana Iblis Surgawi dan Sekte Hei Huan telah bergabung untuk menyerang Sekte Changsen. Aku khawatir Sekte Changsen telah dihancurkan. Tetua dari Istana Iblis Surgawi berkata dengan dingin. Dia menatap Ling Xiao seolah-olah sedang menatap mangsanya. Keduanya mengira Ling Xiao pasti sudah kelaparan selama 10 hari di dalam gua dan keluar karena tidak tahan lagi. Meskipun Ling Xiao kuat, kekuatannya ada batasnya. Dengan kultivasi mereka di tingkat ke-9 alam naga dan harimau, mereka dapat dengan mudah menekan Ling Xiao. Istana Iblis Surgawi dan Sekte Hei Huan telah menyerang Sekte Changsen. Kapan ini terjadi? Ekspresi Ling Xiao berubah saat dia bertanya dengan dingin. Ia mulai panik. Ia tidak menyangka hal yang dikhawatirkannya akan terjadi. Ia telah berkultivasi di gua abadi selama 10 hari. Kapan? Hari ini? Nak, ku rasa kau menginginkannya. Jangan buang-buang napasmu padanya. Ayo kita pergi dan kalahkan dia. Orang tua dari Sekte semua kesenangan melirik orang tua dari Istana Iblis dan berteriak sambil menyerbu ke arah Ling Xiao. Ledakan. Tetua Sekte Hei Huan melepaskan kisejati bawaannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Kabut merah muda memenuhi udara dan memancarkan semacam ki yang membuat orang merasa pusing. Bayangan telapak tangan memenuhi langit dan secepat kilat. Setiap telapak tangan mengandung kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan emas dan menghancurkan batu. Inilah seni bela diri mendalam yang tak tertandingi dari Sekte Hei Huan, seribu telapak tangan ilusi. Dengan satu serangan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Itu bisa menarik orang ke dalam ilusi dan membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Itu sangat kejam. Tetua dari Istana Iblis Surgawi juga menyerang dengan tinjunya. Ki Iblis menyembur keluar seolah-olah Iblis Surgawi yang besar telah turun. Ki itu mengandung kekuatan yang gelap dan mendominasi. Seni bela diri mendalam yang tak tertandingi dari Istana Iblis Surgawi, tinju Iblis Surgawi. Mereka berdua telah melihat kekuatan tempur Ling Xiao sebelumnya dan tentu saja tidak meremehkannya. Oleh karena itu, mereka segera menggunakan jurus pembunuh mereka. Mereka ingin menangkap Ling Xiao secepat kilat. Dua ahli alam naga harimau level 9 menyerang pada saat yang sama. Kang sejati bawaan mereka menyapu langit dengan momentum yang hebat. Ledakan. Serangan dahsyat seribu telapak tangan ilusi dan tinju Iblis Surgawi langsung mendarat pada Ling Xiao dan menenggelamkannya. Oh tidak. Akan tetapi, pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah saat mereka berseru pada saat yang sama. Mereka berdua sama sekali tidak mengenai Ling Xiao. Itu hanya bayangan. Ling Xiao telah menghilang tanpa mereka sadari. Kecepatan seperti ini benar-benar menggemparkan dunia. Rasa bahaya yang kuat muncul dari belakang mereka berdua. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua ingin melarikan diri. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu bisa masuk neraka. Sosok Ling Xiao muncul di belakang kedua tetua itu. Tubuhnya dikelilingi oleh awan-awan tipis dan raungan naga yang jelas terdengar dari tubuhnya. Mengaum. Sejumlah besar kidarah meledak, dan Ling Xiao tampaknya telah berubah menjadi naga banjir berbentuk manusia. Darah naga banjir di tubuhnya mulai mendidih, dan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi terbangun. Selain itu, itu disertai dengan kekuatan ganda dari seni roh naga berserk. Ling Xiao menyerang dengan tinjunya. Pukulan ini menyebabkan kekosongan bergetar. Cahaya tinjun yang menyala-nyala tampaknya mampu merobek langit dan bumi. Seolah-olah kekosongan di sekitarnya hancur oleh pukulan ini. Ini adalah pukulan Ling Xiao yang terkuat sejak kelahirannya kembali. Itu adalah kombinasi dari kultivasi alam transformasi roh level 3 miliknya, kekuatan fisik tubuh naga yang tak tertandingi, kemampuan super naga ganas, dan tinju setan facra. Tinju ini seterang matahari dan menakutkan seperti surga. Tak terhentikan. Ia bersumpah untuk menghancurkan segalanya dan membunuh segalanya. Ling Xiao merasa cemas. Ia ingin segera kembali ke sekte Changsen. Selain itu, ia juga ingin menguji batas kekuatan tempurnya saat ini. Oleh karena itu, kedua tetua yang telah memprovokasinya menjadi subjek ujinya. Tinju setan surgawi, serangan langit tiran. Tetua istana iblis yang paling dekat dengan tinju ini merasakan ancaman yang mematikan. Tinju ini membuat kulit kepalanya kesemutan, dan rasa tidak berdaya muncul di hatinya, membuatnya gemetar ketakutan. Akan tetapi, dia tetap meraung dan menggunakan jurus pamungkas tinju iblis surgawi untuk menangkis tinju Ling Xiao. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan lengan tetua istana iblis meledak menjadi kabut darah. Terlebih lagi, kekuatan yang tak tertandingi itu tidak berkurang sedikitpun, langsung menghantam dadanya. Orang tua dari istana iblis itu terlempar puluhan meter jauhnya, menghantam keras dinding gunung di kejauhan. Darah menyembur dari mulutnya, dan organ dalamnya hancur total. Dia tewas di tempat. 74. Apa? Bagaimana ini mungkin? Itu tidak mungkin. Mata lelaki tua dari sekte semua kesenangan itu menampakkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi, dan suaranya mulai bergetar. Pada saat ini, aura Ling Xiao sangat mengerikan, seolah-olah dia adalah binatang buah spurba yang telah bangkit. Dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dan niat membunuh. Dia benar-benar telah membunuh seorang ahli di alam naga harimau tingkat 9 dengan satu pukulan. Orang tua dari sekte semua kesenangan merasa sulit untuk mempercayainya dan perasaan takut yang amat sangat membuncah dalam hatinya. Pemuda dihadapannya memberinya perasaan yang sangat tidak nyata. Seorang pemuda yang bahkan belum berusia 16 tahun mampu membunuh seorang ahli di tingkat ke-9 alam naga dan harimau hanya dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti dia sudah memiliki kecakapan bertarung seperti seorang Grandmaster? Seorang Grandmaster berusia 15 tahun. Hanya memikirkannya saja membuat hati bergetar. Anak ini pasti telah memperoleh beberapa keuntungan di Gua Abadi. Dia harus melarikan diri dan melapor ke sekte. Ketika tatapan Ling Xiao tertuju padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berbalik dan berlari. Kalau dia tetap tinggal di sini, dia pasti akan berakhir seperti tetua dari Istana Iblis. Suara mendesing. Lelaki tua dari Istana Iblis itu melesat keluar dari tambang bagaikan sambaran petir. Ia telah meningkatkan kultifasinya hingga ekstrim, membawa serta suara angin. Ingin pergi, sudah terlambat. Suara acuh tak acuh Ling Xiao terdengar. Dia melangkah maju dan suara auman naga bergema. Trukinya yang agung tampaknya telah berubah menjadi awan berkabut, meninggalkan bayangan. Ling Xiao telah mengejar lelaki tua itu. Transformasi sembilan naga awan pada awalnya merupakan seni bela diri gerakan kuat yang diciptakan oleh seorang maha kuasa kuno setelah mengamati naga ilahi yang terbang menembus awan. Meskipun tidak seseram kecepatan naga ilahi, seni bela diri ini masih mengandung jejak makna sebenarnya dari naga ilahi yang terbang menembus langit. Selain itu, Ling Xiao telah mengolah tubuh naga banjir dan telah melampaui dunia fana. Itu melengkapi transformasi sembilan naga awan dengan sempurna. Hanya dalam beberapa gerakan, Ling Xiao tiba di belakang lelaki tua dari sekte semua kesenangan. Merasakan angin di belakangnya, lelaki tua dari sekte All Pleasure itu ketakutan setengah mati. Dia melepaskan kisejati bawaannya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang panjang senjata spiritual yang tajam dan menebas Ling Xiao. Dia tidak berharap untuk membunuh Ling Xiao. Dia hanya berharap untuk memberi Ling Xiao sedikit waktu lagi agar bisa melarikan diri dari tambang. Namun masih terlambat. Gemuruh. Meluncurkan tinju iblis penakluk fajra, kekuatan fisik Ling Xiao yang tak tertandingi meledak. Pedang panjang spiritual itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Ling Xiao, dan aura sejati bawaan yang melesat ke tubuh Ling Xiao seperti menembaki kaca, mengeluarkan suara denting yang tajam. Tidak. Mata tetua sekte All Pleasure dipenuhi ketakutan saat dia meraung. Namun, setelah beberapa pukulan, dia terbunuh seperti tetua istana iblis. Mata Ling Xiao berkedip saat dia menemukan dua tas penyimpanan seukuran telapak tangan pada kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua ini bukan orang biasa. Mereka benar-benar memiliki kantong penyimpanan. Meskipun kantong penyimpanan itu hanya memiliki ruang beberapa kaki, itu tetap sangat mengesankan. Lagipula, harta karun sulit ditemukan. Biasanya, hanya ahli alam Grandmaster yang memiliki harta karun. Ling Xiao memasukkan dua kantong penyimpanan ke dalam cincin panjang umurnya dan terbang keluar dari tambang. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Sekte Changsen. Tunggu aku. Hati Ling Xiao dipenuhi kecemasan, dan pandangan membunuh muncul di matanya. Setelah dia meninggalkan tambang batu spiritual, dia segera menggunakan teknik transformasi Naga Awan Sembilan dan menuju Gunung Changsen. Gunung Changsen, Matahari Terbenam Seperti Darah Cahaya senja dari matahari terbenam menyinari Changsen Square, dan angin tampak membeku. Bau samar darah memenuhi udara, memantulkan wajah-wajah panik orang banyak. Para pengikut Sekte Changsen semuanya mengenakan jubah putih bermandikan darah. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan perlahan mundur ke depan Ola Changsen. Nan Gongqing, Zhuo Zen, Jianwuk, Deng Yalin, Liu Chuan Xiong, Gu Song. Semua murid Sekte Changsen sangat marah saat mereka menatap sekelompok orang di depan mereka. Nan Gongxuan dikelilingi oleh mereka. Jubah putihnya berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat. Bahkan ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan napasnya sangat kacau. Di seberang mereka ada sekelompok orang berjubah hitam dan sekelompok orang berjubah tau yin yang. Napas mereka dingin, dan mata mereka dingin dan penuh nafsu membunuh. Mereka menatap orang-orang dari Sekte Changsen seolah-olah mereka sedang melihat domba yang menunggu untuk disembeli. Dua orang yang memimpin berdiri di sana, dan aura kekerasan meledak. Seolah-olah mereka dapat membelah langit dan bumi, dan sosok mereka sangat tinggi dan lurus. Di sebelah kiri adalah seorang pria kekar berjubah hitam. Otot-ototnya memancarkan kekuatan yang dahsyat, dan ki iblis hitam melonjak, membuatnya tampak seperti dewa. Napasnya sangat liar, dan matanya dipenuhi dengan agresi dan niat membunuh. Energi bawaan di sekelilingnya tersembunyi, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Dia adalah kepala istana dari istana iblis surgawi, Yun Batian. Di sebelah kanan adalah seorang pemuda tampan yang tampaknya berusia dua puluhan. Ia mengenakan jubah panjang bersulam bunga, dan tubuhnya memancarkan gelombang wangi. Wajahnya sangat menawan, dan sepasang mata phoenixnya bersinar dengan cahaya dingin, membuatnya tampak sangat menyeramkan, seperti ular berbisa. Mereka yang mengenalnya pasti tahu bahwa dia sudah berusia lima puluhan atau enam puluhan, tetapi dia mengandalkan teknik jahat untuk mempertahankan penampilannya. Dia adalah master sekte dari semua sekte kesenangan, Yin Kui. Keduanya berdiri di sana dengan santai, dan para murid sekte Changsen merasa seolah-olah langit dan bumi menekan mereka. Wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yun Batian, Yin Kui, apakah kalian benar-benar akan bertarung sampai mati dengan sekte Changsenku? Namong Suan terbatuk keras sambil menatap Yun Batian dan Yin Kui, dan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melihat mayat-mayat di lapangan Changsen, dan hatinya berdarah. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut sekte Changsen, dan mereka dibantai oleh sekte semua kesenangan dan istana Iblis Surgawi begitu saja. Serangan sekte All Pleasure dan istana Iblis Surgawi datang bagai badai, mengejutkan semua orang. Selain itu, sekte Changsen lebih lemah dari dua sekte lainnya, jadi setelah pertempuran besar, sekte Changsen menderita banyak korban, dan murid-murid yang tersisa dipaksa ke depan olah Changsen. Mereka tidak dapat mundur lebih jauh lagi, karena di belakang mereka ada tebing. Bertarung sampai mati, apakah sekte Changsen memenuhi syarat untuk melakukan itu? Yun Batian mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Saat ini, para ahli alam master sekte Changsen semuanya terluka parah, dan para tetua alam harimau naga terluka parah. Hanya beberapa murid yang tersisa yang masih melawan. Di mata sekte Hehuan dan istana setan langit, sekte Changsen seperti ikan di atas talenan. Namong Suan, menyerahlah sekarang. Dengan bakatmu, master istana Yun dan master sekte Yin pasti akan menempatkanmu pada posisi penting. Selama kau menyerah, para murid sekte Changsen akan aman. Apakah kau benar-benar ingin membunuh mereka? Di samping Yun Batian, seorang lelaki tua berwibawa dengan rambut perak mencibir. Diam. 75. Lin San, aku benci karena tidak membunuhmu lebih awal, dasar bajingan. Kau benar-benar menghancurkan formasi pelindung sekte dari sekte Changsen dan menghianati kami. Kau adalah pendosa dari sekte Changsen. Patriark tertinggi pemakan langit sedang mengawasimu, dan begitu pula Patriark tertinggi umur panjang. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Namong Suan dingin sekali. Karena amarahnya, wajahnya memerah, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada titik ini, hati Namong Suan dipenuhi dengan penyesalan. Awalnya, dia tidak menghukum Lin San karena dia adalah tetua agung sekte Changsen dan telah banyak berkontribusi pada sekte tersebut. Dia hanya meminta Lin San untuk merenungkan tindakannya. Namun, dia tidak menyangka Lin San berkolusi dengan istana iblis dan sekte He Huan. Mereka tidak hanya menghancurkan formasi pelindung sekte Changsen, tetapi mereka juga menyergap Namong Suan dan melukainya. Itulah sebabnya para pengikut sekte Changsen dibantai. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Namong King bergegas maju untuk mendukung Namong Suan. Matanya merah, dan dia tampak sangat khawatir. Dia juga mengalami pertempuran yang sengit. Pakaian putihnya berlumuran darah, dan bahkan lengannya yang seputih salju pun memiliki beberapa luka mengerikan. Saya baik-baik saja, King Er, ini semua berat untukmu. Ayah tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, dengan Ling Xiao di sekitar, sekte Changsen tidak akan hancur. Dia pasti akan membunuh istana iblis dan sekte He Huan untuk membalas dendam. Namong Suan memandang Namong King dengan ekspresi baik hati dan bersalah. Ayah, aku tidak takut mati. Bisa mati bersama ayahnya, King Er tidak akan menyesal. Aku juga percaya bahwa dia, dia pasti akan membalaskan dendam kita. Namong King menggelengkan kepalanya, dan senyum menyayat hati muncul di wajah pucatnya. Entah mengapa, Namong King teringat pada danau bulan ungu di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Saat pertama kali bertemu Ling Xiao, dia melihat tubuhnya yang telanjang, dan dia sangat marah hingga mengejarnya. Dia teringat pada pemuda di hutan bambu ungu. Saat dia menggodanya, cahaya bulan menyinari wajahnya. Sungguh cantik. Namun, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya lagi. Tatapan mata Namong King agak linglung, dan suatu perasaan aneh muncul dalam hatinya. Ling Xiao, kau masih mengandalkannya saat kau hampir mati. Lu Guan Ji, yang berdiri di samping Yin Kui, mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan mencibir, dia membunuh tetua mayan dari sekteku dan membunuh murid-murid sekteku. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia pasti sudah kubunuh. Namun, bagaimana jika dia bersembunyi di gua abadi? Sepuluh hari telah berlalu, dia mungkin setengah mati karena kelaparan, kan? Setelah kami menghancurkan sekte panjang umur, kami akan menyerang gua abadi dan mengirim bocah nakal itu untuk menemanimu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah orang paling ajaib yang pernah kulihat. Saat dia berada di alam pembukaan saluran, dia mengalahkan seseorang di alam transformasi roh. Saat dia berada di alam energi sejati, dia membunuh seseorang di alam transformasi roh tingkat ke-9 dan mayan di alam harimau naga. Begitu dia mencapai alam transformasi roh, keajaiban macam apa yang akan dia ciptakan? Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa hebat potensinya. Gua tempat tinggal mahluk surgawi mungkin merupakan sangkar bagimu, tetapi baginya. Itu mungkin merupakan lautan yang berubah menjadi naga suci. Itu benar, Sang Santo takkan pernah terkalahkan. Tidak di masa lalu, dan tidak akan pernah di masa depan. Bajingan istana iblis dan sekte segala kesenangan, tunggu saja kematian kalian. Jadi bagaimana jika Tuan Muda ini meninggal? Tidak akan lama lagi sebelum Putra Kudus membuat kalian semua menemaniku dalam kematian. Selama orang suci itu tidak mati, dia akan hidup selamanya. Mata Liu Chuan Siong, Deng Yalin, dan murid-murid lainnya yang tadinya dipenuhi keputusasaan kini dipenuhi semangat. Seolah-olah mereka semua sedang meraungkan tangisan batin mereka. Sosok yang cantik dan rupawan itu telah menciptakan satu demi satu kemustahilan, menyelesaikan satu demi satu keajaiban. Semua orang percaya padanya tanpa alasan apapun. Semua murid sekte panjang umur diam-diam mengambil pedang panjang di tanah. Mereka mengepalkan tangan dan melihat ke depan. Seolah-olah mereka ingin mencurahkan seluruh hidup mereka ke dalam pedang panjang di tangan mereka. Niat bertarung semua orang menyatu dan berkumpul menjadi kekuatan misterius yang dapat menghancurkan kehampaan dan menghancurkan awan. Apakah kalian semua telah memutuskan untuk mati? Karena mereka keras kepala, ayo kita bunuh mereka semua. Yin Kui, yang selama ini terdiam, menatap orang-orang dari sekte panjang umur dan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Membunuh! Membunuh! Seolah-olah dua aliran air yang saling bertabrakan, menciptakan gelombang besar. Kabut darah membumbung dan niat membunuh membumbung tinggi ke langit. Itulah elegi terakhir dari sekte panjang umur. Keabadian! Keabadian! Pada saat ini, Ling Xiao, yang telah tiba di kaki sekte panjang umur, gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tidak bagus. Ling Xiao mengaktifkan sembilan transformasi naga awan secara maksimal. Seperti seekor naga, ia melesat menembus awan dan menuju puncak gunung panjang umur. Ling Xiao sangat cemas dan marah. Namun, semakin dia seperti ini, semakin tenang tatapannya. Ketajaman tatapannya seolah mampu menembus segalanya. Penobatan panjang umur para dewa, guntur surgawi ungu, ikuti aku untuk membunuh. Ling Xiao membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengaktifkan kekuatan misterius di gunung panjang umur. Pada saat yang sama, ki sejati di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi rune emas yang menyilaukan dan tersebar ke segala arah. Hujan gerimis memenuhi udara dan gunung berguncang. Riak aneh perlahan menyebar. Seolah-olah seekor binatang purba yang tertidur perlahan membuka matanya yang dapat menghancurkan semua hal. Mencoba menghancurkan penobatan panjang umur para dewa. Berengsek. Mata Ling Xiao berkilat, dia merasa bahwa fluktuasi formasi itu agak samar, seolah-olah sedang ditekan oleh semacam kekuatan. Ling Xiao akhirnya tahu mengapa istana iblis surgawi dan sekte Hehuan mampu mencapai gunung panjang umur tanpa halangan apapun. Itu karena seseorang telah menghancurkan penobatan panjang umur para dewa. Orang yang mengetahui rahasia penobatan panjang umur para dewa dan mampu merusaknya jelas adalah Lin San. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan membiarkanmu pergi. Kau hanya seorang master biasa. Kau ingin menghancurkan penobatan panjang umur para dewa yang telah kubuat. Anda pasti sedang bermimpi. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah. Ki sejati dalam tubuhnya meledak tanpa kendali. Segel tangannya menjadi semakin cepat dan rune emas tersebar ke segala arah. Ledakan. Seolah-olah bumi dan gunung berguncang. Fluktuasi yang merusak meletus. Guntur menggelegar di kehampaan dan jutaan petir ungu menyelimuti gunung panjang umur. Ketika petir ungu itu mendarat di tubuh Ling Xiao, mereka langsung menjadi sangat patuh. Mereka berubah menjadi naga petir ungu besar dan membawa Ling Xiao sampai ke puncak gunung panjang umur. Menunggangi naga dan melesat ke angkasa, menerobos surga. Pada saat ini, Ling Xiao menginjak petir ungu. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya sangat dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan dan dia memancarkan aura yang agung. Dia seperti dewa perang yang tak tertandingi. Pada saat ini, niat bertarung dan niat membunuh Ling Xiao telah terkumpul secara maksimal. Kilatan petir di langit bergerak sesuai keinginannya, mengubah gunung panjang umur menjadi tanah petir. Bunuh Linsan. Hancurkan Sekte Hehuan. Hancurkan Istana Iblis Surgawi. Hancurkan semua musuh di dunia yang berani melawanku. 76. Di puncak gunung panjang umur. Awan tampak berubah menjadi merah darah. Matahari terbenam bersinar, menerangin raka Asura yang tragis. Meskipun para pengikut Sekte Panjang Umur telah bersiap untuk mati dan mengeluarkan 120 persen kekuatan mereka, masih banyak korban yang berjatuhan di bawah serangan gabungan dari Sekte semua kesenangan dan Istana Iblis. Perbedaannya terlalu besar. Melihat para pengikut Sekte Panjang Umur tergeletak di genangan darah, mata namong suan, tetua agung, dan yang lainnya memerah. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan membakar esensi darah mereka untuk membunuh para ahli dari kedua Sekte tersebut. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh Yun Batian dan Yin Kui. Meskipun namong King, Jian Wook, Zuo Zen, Deng Yalin, dan yang lainnya sangat berbakat, mereka hanya berada di alam transformasi roh. Ketika para tetua alam naga dan harimau menyerang, mereka langsung dikelilingi oleh bahaya. Ledakan. Lu Guanji menyerbu, energi sejati bawaannya menghujani bagaikan pedang. Namong King, Jian Wook, dan yang lainnya tersambar petir. Mereka semua memuntahkan darah dan terlempar. Mata mereka menjadi gelap. Apakah kita akan mati begitu saja? Senyum sedih muncul di wajah cantik Namong King. Pedang di tangannya jatuh dan dia perlahan menutup matanya. Gemuruh. Namun, tepat pada saat ini, gunung panjang umur bergetar hebat dan guntur bergemuruh di langit. Setelah itu, aura yang tak tertandingi yang tampaknya mampu memusnahkan seluruh dunia menyelimuti seluruh Sekte Panjang Umur. Petir Ungu menyambar dan berkumpul di langit ungu. Petir itu memancarkan aura ganas dan misterius yang memenuhi gunung panjang umur. Mengaum. Setelah itu, suara gemuruh naga bergema di langit. Di langit yang dipenuhi petir, sesosok tubuh menginjak seekor naga petir ungu. Jubahnya berkibar tertiup angin dan dia sangat mendominasi. Dia memeluk Namong King yang berada di udara. Susunan penyegel dewa umur panjang. Ling Xiao kembali. Tubuh Namong Suan bergetar. Matanya dipenuhi kegembiraan. Santo, itulah orang suci. Santo telah kembali. Kita terselamatkan. Hahaha. Aku tahu Sein tidak akan menyerah pada kita. Bajingan dari sekte segala kesenangan dan istana iblis. Tunggu kematian kalian. Ketika para pengikut sekte Changsen melihat sosok di langit, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan saat mereka bersorak keras. Naga petir ungu melintasi kehampaan, memancarkan tekanan yang menghancurkan dunia. Petir memenuhi langit, mengguncang surga. Di sisi lain, Ling Xiao berdiri di atas naga petir, diselimuti cahaya kemasan. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya yang tegap tampaknya mampu menopang langit dan bumi. Penampilan Ling Xiao sangat keren sehingga mengejutkan semua orang. Harus dikatakan bahwa efek dari penampilan seperti itu sangat bagus. Seolah-olah anggota sekte Changsen disuntik dengan adrenalin, menyebabkan mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak terbatas. Adapun orang-orang dari sekte All Pleasure dan Istana Iblis, mereka semua terintimidasi oleh kekuatan leilong. Wajah mereka berubah drastis saat mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagaimana itu mungkin? Aku sudah jelas menghancurkan arai pelindung sekte, jadi bagaimana dia bisa mengaktifkannya kembali? Ekspresi Ling San berubah drastis, pandangan tidak percaya muncul di matanya. Terlebih lagi, kulit kepala Ling San menjadi mati rasa saat memikirkan kekuatan misterius formasi perlindungan sekte besar. Formasi penyegel dewa panjang umur dibentuk oleh penguasa pemakan langit dan penguasa panjang umur. Konon, 10.000 tahun yang lalu, formasi ini dapat membunuh dewa dan iblis. 10.000 tahun kemudian, meskipun kekuatan formasi pelindung sekte besar telah sangat melemah, kekuatan itu masih sangat menakutkan. Konon, 500 tahun yang lalu, sekte Changsen mengalami pertempuran yang sangat tragis. Dalam pertempuran itu, pemimpin sekte mengaktifkan formasi penyegel dewa panjang umur dengan sekuat tenaga dan membunuh seorang ahli alam mulia dan tujuh ahli alam langit. Bukankah dia terjebak di gua tempat tinggal sang abadi? Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah? Wajah Luguanji berubah sangat jelek saat dia menebak bahwa dua tetua yang berada di alam naga dan harimau tingkat 9 itu kemungkinan besar telah mati di tangan Ling Xiao. Ling Xiao saat ini sama sekali tidak menyembunyikan kultifasinya. Dia telah mencapai tingkat ketiga alam transformasi roh. Luguanji sangat ketakutan dengan kecepatan kultifasinya. Hanya dalam sepuluh hari, dia telah bangkit dari alam kisejati ke alam transformasi roh tingkat 3. Jika dia diberi waktu sekitar satu tahun lagi, bukankah dia akan mampu mencapai alam Grandmaster? Dia harus membunuh anak ini. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Mendengar sorak-sorai yang datang dari sekeliling, Namong King tiba-tiba membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah pemuda yang akrab dan lembut itu. Namong King menatapnya dengan linglung dan memperlihatkan senyum yang membuat langit dan bumi pucat jika dibandingkan. Dia akhirnya kembali. Hebat sekali. Ling Xiao pun tersenyum dan berkata, Aku kembali. Aku akan membawamu untuk membunuh seseorang. N. Namong King mengangguk sementara senyum mengembang di wajah halusnya. Kau Ling Xiao. Suara dingin Yun Batian terdengar. Nak, sepertinya kau telah memperoleh banyak manfaat dari Gua Alam Langit. Jika kau menyerahkan harta karun yang kau proleh dari Gua Alam Langit dan memberiku metode rahasia untuk mengendalikan formasi pelindung Sekte Besar Sekte Changsen, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Wajah Yun Batian menunjukkan sedikit keserakahan. Petir ungu yang memenuhi langit membuatnya samar-samar merasakan sedikit ancaman. Jika dia bisa mengendalikan formasi pelindung Sekte Besar, Istana Iblis mungkin akan melampaui Sekte All Pleasure dan menjadi Sekte Terkuat. Akan tetapi, dia tidak melihat bahwa sudut mulut Ling Xiao menunjukkan sedikit pun ejekan. Yin Kui juga tersenyum dan berkata, Sungguh pemuda yang tampan. Aku benar-benar ingin memelukmu dan memanjakanmu. Nak, mengapa kau tidak bergabung dengan Sekte All Pleasure-ku? Aku jamin kau akan menjadi putra suci Sekte All Pleasure-ku dan Master Sekte masa depan dari Sekte All Pleasure-ku. Kalian semua harus mati. Ling Xiao berkata perlahan sementara jejak senyum dingin muncul di matanya. Ling Xiao, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mengendalikan formasi perlindungan Sekte Besar. Kau baru saja mencapai alam transformasi roh. Jika kedua Master Sekte itu bertindak, kau pasti akan mati. Mengapa kau tidak menyerah saja sekarang? Ling Xiao juga berteriak dengan tegas. Anjing tua, tahukah kau? Orang yang paling ingin aku bunuh adalah kamu. Ling Xiao menatap Ling San, niat membunuh yang tak terbatas meledak dari matanya. Kilatan petir ilahi langit ungu bagaikan pilar surgawi yang memancarkan tekanan penghancur tak berujung saat melesat ke arah Ling San. Beraninya kau? Ling San terkejut dan marah pada saat yang sama. Guntur surgawi langit ungu membuat kulit kepalanya kesemutan. Namun dalam sekejap mata, guntur itu sudah ada di depannya. Dia buru-buru mengaktifkan kultifasinya dan melepaskan geng sejati bawaannya ke arah guntur surgawi langit ungu. Kaca. Petir ungu itu meledak, menghancurkan inate trukang milik Ling San dalam sekejap, lalu mendarat di tubuhnya. Petir menyambar dan rambut Ling San acak-acakan setelah disambar petir. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bunuh dia. Yun Batian dan Yin Kui saling memandang, dan jejak niat membunuh melintas di mata mereka. Mereka melompat pada saat yang sama dan menyerang Ling Xiao. 77. Ling Xiao, awas. Namong Suan dan tetua pertama berseru saat ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka yakin pada Ling Xiao, Yun Batian dan Yin Kui sama-sama berada di level kelima alam Grandmaster, yang jauh lebih tinggi daripada Ling Xiao. Jika mereka benar-benar berhasil, maka formasi pelindung sekte akan benar-benar hancur. Guntur surgawi ungu, 10 ribu petir. Ling Xiao menunjuk Yun Batian dan Yin Kui dengan tatapan dingin. Ledakan. Naga petir di bawah kakinya tampak marah. Niat membunuh yang mengejutkan muncul di mata ungunya. Kemudian, ia menyemburkan petir ungu yang menyala-nyala ke arah Yun Batian dan Yin Kui. Pada saat yang sama, lautan petir ungu di langit mendidih. Petir ungu besar jatuh dari langit seperti galaksi ungu. Petir itu menyelaukan dan langsung menenggelamkan keduanya. Tinju tiran iblis. Telapak tangan pemisah langit Yin Yang. Mata Yun Batian dan Yin Kui berubah serius. Mereka berdua meraum bersamaan dan mengeluarkan kartu truf mereka. Tinju tiran iblis adalah seni bela diri terkuat di istana iblis. Itu adalah seni bela diri tingkat bumi bawah. Di bawah kultifasi alam Grandmaster Yun Batian, langit dipenuhi dengan ki iblis. Aura tinju besar itu tampaknya berasal dari neraka sembilan ketenangan. Aura itu mengandung kekuatan yang mendominasi dan menakutkan saat ia menghadapi guntur surgawi ungu. Telapak tangan pembelah langit Yin Yang juga merupakan seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Ketika bunga matahari Yin menyerang, ia sangat halus dan tak berbekas, dan daohnya alami. Sebuah batu giling Yin Yang yang besar muncul di kehampaan, memperlihatkan bentuk telapak tangan, seolah-olah ingin melenyapkan semua kehidupan. Batu itu juga mengarah ke Ling Xiao. Kedua Grandmaster menyerang pada saat yang sama. Kekuatan langit dan bumi sangat luas dan tak terbatas. Tampaknya akan mampu menahan Purple Heavenly Thunder. Ledakan. Kehampaan berguncang hebat dan langit berguncang. Cahaya tak berujung meledak, seolah-olah matahari kecil telah meledak. Purple Heavenly Thunder berhasil dipatahkan oleh seni bela diri Yun Batian dan Yin Kui yang kuat. Meskipun mereka terhempas oleh kekuatan Purple Heavenly Thunder yang dahsyat, mereka tidak mengalami luka apapun. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Apakah arai penyegel dewa umur panjang menjadi begitu lemah? Ling Xiao mendesah pelan, tetapi tata pandingin di matanya menjadi semakin intens. Kau bisa menahan Purple Heaven Divine Thunder, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Ekspresi Yun Batian dan Yin Kui berubah drastis saat mendengar ini. Tatapan dingin mereka tertuju pada Ling Xiao. Ling Xiao, beraninya kau? Jika kau berani bertindak, sekte Hehuanku akan melawanmu sampai mati. Ling Xiao mencibir dan berkata, bukankah kita memang berselisih satu sama lain sejak awal? Guntur ilahi langit ungu, sepuluh ribu halilintar menyerang. Jatuh. Saat Ling Xiao berbicara, seluruh gunung panjang umur mulai bergetar. Lautan petir ungu di langit mengamuk, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Ledakan. Ledakan. Pilar-pilar cahaya ungu besar yang mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat tercurah seperti naga guntur yang meraung ke arah orang-orang dari sekte Hehuanku dan Istana Iblis. Kilatan petir yang menyilaukan itu bagaikan aurora di langit dan bumi, menyilaukan semua orang. Namun di balik pemandangan indah ini, tersirat rasa bahaya yang kuat. Wah! Seorang murid sekte Old Pleasure tersambar petir ilahi langit ungu. Ia bahkan tak sempat berteriak sebelum ia meledak menjadi kabut berdarah. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar saat para pengikut Istana Iblis diubah menjadi abu oleh petir ilahi langit ungu. Bahkan para tetua dari alam naga dan harimau pun tampak sedih. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak seperti Grandmaster yang dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka hanya dapat mengandalkan kang sejati bawaan mereka untuk melawan petir ilahi langit ungu. Namun, bagaimana mungkin kekuatan langit dan bumi dapat dilawan oleh manusia? Tidak lama kemudian, beberapa ahli alam naga harimau tersambar petir ilahi langit ungu. Tubuh mereka hangus menghitam, dan mereka mati sambil menjerit kesakitan. Di bawah petir ilahi langit ungu, gunung panjang umur tampaknya telah berubah menjadi neraka. Tidak seorang pun dapat lolos dari petir ilahi langit ungu. Mata Yun Batian, Yin Kui, dan yang lainnya langsung memerah. Mereka adalah murid-murid elit dari sekte Old Pleasure dan Istana Iblis. Melihat mereka mati satu persatu di bawah petir ilahi langit ungu membuat hati mereka berdarah. Jika mereka membiarkan Ling Xiao terus membunuh, bukankah mereka semua akan sendirian? Ling Xiao, berikanlah nyawamu padaku. Yun Batian meraung saat dia mengumpulkan ki sejatinya. Seluruh tubuhnya seperti aliran cahaya hitam, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Semuanya, ayo kita bunuh bocah ini bersama-sama. Kalau tidak, kita semua akan mati. Lin San meraung saat dia melesat ke langit seperti burung rok. Dia menggunakan pedang tujuh bintang yang mengubah bulan, dan tujuh sinar cahaya dingin menyelimuti Ling Xiao. Kemudian, Yin Kui, Lu Guanji, dan ketiga tetua dari Grandmaster Rilem bergegas maju. Tujuh Grandmaster. Semua orang tampaknya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka saat mereka menyerang Ling Xiao. Hahaha, jadi bagaimana kalau kalian semua menyerang bersama? Di mataku, kalian semua hanyalah ayam dan anjing. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas. Di belakangnya, mata Namong King berbinar. Jatuhnya pedang panjang umur, guntur langit ungu, meledak. Mengikuti raungan Ling Xiao, sinar petir di langit berubah lagi. Sinar pedang yang menyilaukan yang tampaknya berasal dari sembilan langit merobek langit. Bimas sakti runtuh, dan cahaya dingin yang menyilaukan bersinar. Seluruh gunung panjang umur mulai bergetar saat niat pedang yang tampaknya mampu menghancurkan dunia menyapu daratan. Sinar pedang yang menyilaukan langsung berubah menjadi miliaran pedang ki. Di langit, pedang panjang umur ki dan petir langit ungu terpisah seolah-olah mereka adalah dua wilayah yang berbeda. Pada saat ini, mereka tiba-tiba bergabung bersama dan menyelimuti tujuh Grandmaster. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin arai pelindung sekte umur panjang bisa begitu mengerikan? Formasi pedang macam apa ini? Bagaimana bisa ia memiliki niat pedang yang begitu kuat? Ekspresi Yun Batian dan Yin Kui berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan sementara hati mereka mulai bergetar. Meskipun Purple Heaven Heavenly Thunder telah menempatkan mereka dalam posisi yang sulit, mereka masih mampu menahannya. Namun, longevity swot ki yang menyelimuti daratan membuat mereka merasakan ancaman kematian. Pada saat ini, Ling Xiao mengendalikan ki pedang panjang umur dan bermandikan petir surgawi langit ungu. Secemerlang petir surgawi, dia seperti seorang kaisar yang mengendalikan dao surgawi, selamanya terpatri di hati setiap orang. Semua murid sekte Changsen dipenuhi dengan penghormatan yang mendalam pada saat ini. Pada saat ini, Yu Mu selalu terukir di hati mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa melupakannya. Susunan penyegel dewa umur panjang. Ini adalah susunan penyegel dewa umur panjang yang asli. Namong Suan bergumam pada dirinya sendiri saat tubuhnya bergetar. Matanya bersinar dengan ketajaman yang tak terbatas. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. Ledakan. 78. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Kidarah mengalir deras dari tubuhnya saat dia mengaktifkan keterampilan super naga kejam. Pedang kuno pembunuh kejahatan jatuh ke tangannya dan meledak dengan cahaya tak terbatas. Pedang cahaya tak terbatas. Ini adalah pertama kalinya Ling Xiao menggunakan pedang cahaya tak terbatas. Esensi pedang yang memenuhi langit tampaknya telah diambil alih oleh pedang kuno pembunuh kejahatan. Bermandikan petir ungu, dia menyerang salah satu dari tujuh master. Astaga! Cahaya merah darah menyala saat Lin San disambar pedang ki dan petir. Meskipun Kang sejati bawaannya sangat kuat, itu tetap hancur dalam sekejap. Meninggalkan bekas luka berdarah di tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Bagaimana bajingan kecil ini bisa mengaktifkan formasi perlindungan sekte secara lengkap? Bagaimana formasi perlindungan sekte bisa begitu kuat? Lin San gemetar dan menggertakkan giginya. Kebenciannya terhadap Ling Xiao telah mencapai puncaknya. Memblokir ki pedang panjang umur dan petir ilahi langit ungu membuatnya merasa takut dan menyesal. Wuih! Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang memancarkan cahaya tak terbatas, seolah-olah itu adalah cahaya pedang pertama yang membelah dunia, menembus kegelapan dan tiba di depannya dalam sekejap. Lin San ketakutan setengah mati. Dia segera mengerahkan kultifasinya untuk menangkis serangan itu dan melayangkan telapak tangannya ke arah pedang itu. Cahaya pedang menyala dan kabut berdarah berkelebat. Meskipun Lin San menghindari serangan mematikan pada saat kritis, serangan itu masih meninggalkan jejak darah di lehernya. Ling Xiao, itu kamu. Lin San meraung. Setelah cahaya itu menyala, Ling Xiao yang berdiri di atas naga petir muncul. Pada saat ini, Ling Xiao memegang pedang kuno pembunuh kejahatan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kamu pantas mati karena menipu tuanmu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Cahaya tak terbatas kembali bersinar dan melesat ke arah alis Lin San. Sekalipun aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Lin San berteriak, wajahnya tampak garang. Pada saat itu, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Longevity Sword Beam dan Purpleski Divine Lightning sudah sulit baginya untuk dihadapi. Namun, Evil Slying Ancient Sword di tangan Ling Xiao membuatnya merasa terancam. Ledakan. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, sebuah pedang panjang dengan ki spiritual yang luar biasa muncul di tangannya. Dia menggunakan pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Tujuh pedang ki yang dibentuk oleh cahaya bintang menebas ke arah Ling Xiao. Itu serangan bunuh diri. Mengembuskan. Mengembuskan. Kekuatan ledakan perisai Cisiantian sungguh mencengangkan, dan ia menebas tubuh Ling Xiao hampir seketika. Lin San sangat gembira, tetapi pada saat berikutnya, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tujuh garis ki pedang cahaya bintang itu ternyata hanya mengenai bayangan Ling Xiao saja, sedangkan tubuh asli Ling Xiao sudah muncul di belakangnya pada suatu saat. Sembilan transformasi naga awan, transformasi yang tak terhingga. Pedang cahaya tak terukur menusuk dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang pembasmi jahat di tangan Ling Xiao langsung menembus dada Lin San. Bagaimana ini mungkin? Bola mata Lin San terbelalak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat ia jatuh ke tanah, mati. Seorang Master Jing yang telah berevolusi telah meninggal. Yang pertama, Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan dinginnya tertuju pada Lu Guan Ji di kejauhan. Apa? Yun Batian, Yin Kui, dan enam Grand Master lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Ling Xiao akan membunuh Lin San secepat itu. Kultifasi Lin San berada pada tahap keempat alam Grand Master. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Yun Batian dan Yin Kui. Namun, dengan kekuatan penuh dari Immortal God Sealing Array, Immortal Sword Key, dan Purple Heaven Lightning, Yun Batian dan yang lainnya bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli dengan orang lain? Selain itu, sembilan transformasi naga awan milik Ling Xiao sangat cepat, dan naga petir langit ungu memberi Ling Xiao kemampuan untuk terbang. Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama untuk membunuh Ling Xiao. Suara mendesing. Ling Xiao terbang melintasi langit, pedang cahaya tak terukur bersinar terang. Pedang pembasmi jahat adalah senjata berhiaskan permata tingkat tinggi, dan kekuatannya tak tertandingi. Keduanya semakin melengkapi satu sama lain. Meskipun tingkat kultifasi Ling Xiao hanya berada pada tahap ketiga alam transformasi roh, di bawah kekuatan penuh teknik rahasia pemakan surga, semua energi spiritual dalam diri Zhou Tian melonjak, memastikan bahwa ki sejati Ling Xiao tidak akan pernah kering. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat Lin San terbunuh, Lu Guan Ji tidak lagi memiliki semangat juang. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Bahkan Lin San, yang berada di tahap keempat alam Grandmaster, bukanlah tandingan Ling Xiao. Dia hanya berada di tahap kedua alam Grandmaster. Dia mungkin tidak memiliki peluang sama sekali. Tatapan mata Ling Xiao dingin. Lu Guan Ji mengejarnya di tambang batu roh dan bahkan melukainya dengan serius. Ling Xiao tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Beberapa sinar pedang terang berkelebat. Meskipun Lu Guan Ji berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, dia sudah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Ling Xiao memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk tenggorokannya, membunuhnya seketika. Grandmaster kedua telah meninggal. Setelah dua Grandmaster terbunuh berturut-turut, orang-orang yang tersisa ketakutan setengah mati. Mereka ingin melarikan diri dengan cara apapun. Adapun orang-orang dari sekte Changsen di bawah, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan kekaguman. Mereka adalah Grandmaster. Mereka adalah Grandmaster yang dapat mendirikan sekte mereka sendiri. Mereka telah memahami kekuatan langit dan bumi dan telah memadatkan Kang sejati bawaan. Namun, mereka semua dibunuh oleh Ling Xiao seperti sayuran. Kita harus mengakui bahwa pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Dan kalian. Tatapan Ling Xiao tertuju pada tiga tetua yang berada di tahap pertama alam Grandmaster. Dia menginjak naga petir dan melesat di langit. Ketiga tetua itu baru berada di tahap pertama alam Grandmaster. Setelah disiksa oleh pedang ki abadi dan petir surgawi langit ungu, mereka hanya bisa melawan dengan keras. Bagaimana mereka bisa melawan Ling Xiao? Tiga sinar pedang cahaya yang cemerlang melesat keluar dan menembus dahi ketiga lelaki itu, membunuh mereka seketika. Hanya dalam beberapa saat, lima Grandmaster terbunuh. Gunung Changsen sunyi. Semua orang menatap sosok di kehampaan itu dengan kagum, tercengang. Hanya cahaya pedang dan gemuruh guntur surgawi langit ungu yang bisa terdengar. Hampir semua murid dan tetua sekte Hei Huan dan istana iblis terbunuh oleh petir langit ungu. Kadang-kadang, ada beberapa yang selamat dengan luka serius, tetapi mereka semua ditangkap oleh murid-murid sekte Changsen. Di langit, hanya Yun Batian dan Yin Kui yang masih mampu menahanki pedang abadi dan petir surgawi langit ungu. Melihat sekte Hei Huan dan istana iblis dimusnahkan, mata mereka menjadi merah. Ling Xiao, aku akan menangkapmu dan membuatmu memohon kematian. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Yun Batian dan Yin Kui meraung seolah-olah mereka sudah gila. Mereka menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Begitukah? Kalian berdua bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk membunuhku? Ling Xiao mencibir. Dengan pedang kuno pembunuh kejahatan di tangannya dan naga petir surgawi langit ungu di bawah kakinya, dia terbang menuju mereka berdua. Pedang kuno itu berwarna putih salju dan memancarkan cahaya dingin. Aura Ling Xiao meningkat hingga maksimum. Kidarahnya melonjak dan memenuhi udara, mengunci Yun Batian dan Yin Kui di tempat. Yun Batian dan Yin Kui tiba-tiba tertawa. Ling Xiao, apakah kamu tahu mengapa kami menghancurkan Sekte Changsen? 79. Apa alasannya? Ling Xiao mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah dengan kedua pria di hadapannya. Bukan hanya karena kamu begitu berbakat sehingga kedua sekte kita merasa terancam. Alasan yang lebih penting adalah seseorang ingin menghancurkan Sekte Changsen. Yun Batian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ling Xiao, tunggu saja kematianmu. Tepat pada saat itu, Yun Batian dan Yin Kui memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama. Darah itu berkelebat dan berkumpul di udara, membentuk bayangan binatang buas. Penatua Kunse, ku mohon. Keduanya meraung, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Kunse. Ekspresi Ling Xiao berubah. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang bergerak ke arah Sekte Changsen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu-ragu, naga petir langit ungu di bawah kakinya bergerak dan mundur dengan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang mengjulang tinggi turun dari langit, berisi energi jahat yang ganas dan mengjulang tinggi. Seketika, Longeviti Swat Beam dan Purpleski Divine Lightning pun lenyap. Sosok itu melangkah melalui kehampaan dan berdiri di langit di atas gunung panjang umur. Ia melihat ke bawah dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Ia mengenakan jubah hitam, bersulam gambar binatang buas yang dapat melahap matahari dan langit. Ia memancarkan aura yang mengguncang surga. Tatapan matanya sangat dingin. Saat tatapannya jatuh pada orang lain, seolah-olah bisa melihat menembus jiwa orang lain, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Alam Surgawi. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keseriusan saat dia perlahan mengucapkan tiga kata. Alam Grandmaster hanyalah awal untuk memahami kekuatan langit dan bumi, hubungan antara langit dan manusia, serta kekuatan langit dan bumi. Langkah selanjutnya adalah menjadi satu dengan surga dan manusia, di mana roh seseorang akan menyatu dengan surga dan bumi, memobilisasi kekuatan surga dan bumi. Seseorang dapat terbang di udara, mengendarai awan, dan bahkan menyemburkan petir, berevolusi menjadi angin, api, dan guntur. Itu mengerikan. Oleh karena itu, para ahli di alam Surgawi juga dikenal sebagai makhluk abadi. Setiap ahli alam Surgawi telah memahami alam mereka dengan sempurna, mengembangkan seni bela diri mereka sendiri yang mendalam. Setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan yang tidak manusiawi. Siapakah yang menyangka bahwa seorang ahli alam Surgawi akan muncul di Sekte Changsen? Ucapan Ling Xiao membuat ekspresi nangong suan, tetua agung, dan yang lainnya berubah drastis. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Penatua Kun, dia adalah Ling Xiao, putra suci dari Sekte Panjang Umur. Dia mampu mengaktifkan formasi penyegel dewa panjang umur yang lengkap. Kami menduga dia pasti tahu apa yang Anda inginkan. Setelah Yun Batian dan Yin Kui terbebas dari formasi segel dewa keabadian, mereka sangat gembira. Mereka berlari ke arah Kun Si dan membungkuk dengan hormat. Sampah, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Kun Si berteriak dingin saat tatapan acuh-ta'acuhnya tertuju pada mereka berdua. Elder Kun, tolong ampuni kami. Kami sudah hampir menghancurkan Sekte Panjang Umur. Namun, anak ini, Ling Xiao, terlalu aneh. Dia benar-benar dapat memobilisasi kekuatan grid longavity God Seal Array. Wajah Yun Batian dan Yin Kui dipenuhi ketakutan saat mereka buru-buru bersujud. Siapa kamu? Ling Xiao berdiri di atas naga petir awan ungu, menghadap Kun Si dari jauh dan berkata dengan dingin. Siapakah aku? Kalian sekumpulan semut tidak pantas tahu. Nak, kau benar-benar dapat memobilisasi kekuatan immortality God Seal Array. Kau benar-benar punya rahasia. Apakah kau akan menyerah atau menunggu aku bergerak? Kun Si mencibir sambil menatap Ling Xiao seolah sedang menatap mangsanya. Semut, kau hanyalah seorang makhluk surgawi. Kau bukan seorang bangsawan atau kaisar. Apa yang membuatmu sombong? Kau hanyalah anjing tua dari Sekte Wanshou. Beraninya kau pamer di depan Sekte Panjang Umur. Ling Xiao mencibir sambil menatap Kun Si. Dia tidak mundur sama sekali. Nak, kau tahu siapa aku. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Semua orang di Sekte Panjang Umur akan dikuburkan bersamamu. Kun Si terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Ling Xiao telah menebak identitasnya. Dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Sekte Wanshou. Sekte Wanshou yang menerobos gunung panjang umur 500 tahun lalu. Apakah itu juga tanah suci seni bela diri? Sekte Wanshou. Tetua pertama tampaknya telah memikirkan sesuatu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia pernah membaca tentang hal itu dalam catatan Sekte. Sekte umur panjang 500 tahun yang lalu tidak selemah sekarang. Mereka bahkan memiliki beberapa makhluk surgawi. Itu karena Sekte Wanshou menyerbu Sekte panjang umur 500 tahun yang lalu dan terjadilah pertempuran berdarah. Setelah itu, warisan Sekte panjang umur terputus dan mereka perlahan-lahan mengalami kemunduran. Siapa yang mengira mereka akan bertemu seseorang dari Sekte Wanshou lagi? Mereka adalah makhluk surgawi yang legendaris. Mereka dapat terbang di udara dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Bagaimana Sekte umur panjang dapat bertahan melawan mereka? Tetua pertama dan Namong Suan saling memandang dan merasa tidak berdaya. Apakah warisan Sekte panjang umur benar-benar akan terputus di tangan mereka? Akan tetapi, mereka tidak tahu mengapa, tetapi saat mereka melihat pemuda itu berdiri di atas naga petir awan ungu di langit, secerca harapan muncul di hati mereka. Bunuh aku, percayakah kau bahwa aku bisa memenggal kepalamu seketika dan membunuhmu tanpa tempat penguburan? Ling Xiao mencibir ketika cahaya dingin melintas di matanya. Bunuh aku tanpa tempat penguburan. Hahaha, nak, kurasa kau ketakutan setengah mati. Itu hanya formasi penyegel dewa abadi. Jika berada di puncaknya, aku tentu akan mundur. Tapi sekarang, itu bahkan tidak bisa membunuh seorang master dari alam Grandmaster. Apakah menurutmu itu bisa menghadapiku sendirian? Kunci tertawa dan matanya penuh dengan ejekan. Anda dapat mencobanya jika Anda tidak percaya. Ling Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh dan ekspresinya sangat tenang. Nak, jangan menggertak. Kalau aku ingin kau mati, tidak ada seorang pun di negeri kuno belantara besar yang bisa menyelamatkanmu. Kemarilah. Kunci mencibir lalu meraih udara. Seolah-olah seluruh dunia ada di telapak tangannya. Cahaya berkelebat di langit dan berubah menjadi tangan ki sejati raksasa yang meraih Ling Xiao. Genggaman ini mengguncang langit dan niat membunuh yang sangat dingin menyebar seakan-akan dapat menghancurkan dunia. Ki pedang panjang umur, petir awan ungu, meledak. Mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya tajam. Pedang ki yang menyilaukan dan guntur surgawi awan ungu meledak sekali lagi. Kemudian, mereka mengalir turun ke arah ular kun pada saat yang sama. Ketika mereka bertabrakan, semburan yang mengguncang bumi meletus. Lemah? Kamu masih terlalu lemah. Kunci mencibir dan mengubah cengkramannya menjadi telapak tangan. Dia menamparkan ke bawah dan dalam sekejap, dunia menjadi terbalik. Aliran yang dipenuhi dengan niat membunuh dan aura penghancur dihancurkan menjadi ketiadaan oleh telapak tangan kunci. Nak, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kunci berjalan santai dan tidak ada jejak asap atau api di bawah kakinya. Dia mendekati Ling Xiao dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Namun, Ling Xiao tampak seperti benar-benar ketakutan. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian saat dia menginjak naga petir dan terbang turun dengan cepat. Kunci, jika keberani menyentuh sekte panjang umur, pendiri sekte panjang umur tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Xiao meraung ke arah kunci saat dia terbang menuju alun-alun panjang umur di bawah. Banyak murid sekte panjang umur juga terkejut dengan serangan kunci. Seorang ahli alam surgawi, itu adalah alam yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Legenda mengatakan bahwa Raja Negara Kuno Kehancuran Besar adalah seorang ahli alam surgawi. Jika ahli yang tak tertandingi seperti itu ingin menghancurkan sekte panjang umur, siapa yang bisa menghentikannya? Para murid merasa seolah-olah mereka telah bangkit dari neraka ke surga dan dari surga ke neraka. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. 80. Sky Deforer Supreme dan Longevity Supreme Jika sepuluh ribu tahun yang lalu ketika sekte panjang umur menguasai dunia, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Namun, sekarang tidak lagi sepuluh ribu tahun yang lalu, dua patung batu tidak akan bisa melindungimu. Kunci berjalan santai dan mendarat di alun-alun panjang umur. Dia melihat dua patung dewa di tengah alun-alun dan senyum dingin muncul di wajahnya. Benarkah begitu? Mata Ling Xiao menampakkan ekspresi aneh. Ledakan. Setetes darah kemasan mengalir dari ujung jari Ling Xiao, dan langsung berubah menjadi cahaya kemasan di udara. Dengan ujung jarinya, sebuah rune emas muncul dan menghilang. Ling Xiao membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sebuah fluktuasi misterius dan kuno menyebar. Hem. Ekspresi Kunci berubah. Tiba-tiba, dia merasakan ancaman samar. Ini adalah intuisi dari makhluk surgawi. Meskipun dia tidak tahu apa yang dapat mengancam makhluk surgawi di sekte panjang umur yang kecil ini, Kunci tetap melompat dan terbang menuju kehampaan. Kamu baru pergi sekarang. Sudah terlambat. Ling Xiao berkata dengan dingin. Cahaya kemasan tampak keluar dari matanya. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Langit bergetar dan bumi berguncang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tampak berjatuhan. Patung Sky Deforer Supreme di Longavity Square menjadi hidup. Benar saja, ia menjadi hidup. Patung itu memancarkan cahaya kemasan, dan aura yang mendominasi, kuno, dan agung meledak. Patung itu membuka matanya dan menatap ular Kun dengan dingin, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Apa? Kunci ketakutan setengah mati dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia merasakan ancaman yang kuat dari patung itu. Tanpa ragu, dia terbang ke langit. Namun, pada saat ini, sebuah tangan raksasa menamparkan langit. Kekuatan ilahi yang mengerikan membanjiri langit seperti gelombang yang tak berujung. Tangan itu tampak bergerak sangat lambat, tetapi Kunci tidak dapat terbang keluar dari jangkauan serangan telapak tangan itu. Tubuh Kunci bersinar dan kepala ular raksasa muncul dari tubuhnya. Matanya berwarna merah darah dan tampak ganas. Ia menyemburkan cahaya hitam suci dari mulutnya dan bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Ledakan. Cahaya hitam ilahi jatuh di tangan raksasa itu dan meleleh seperti salju. Tangan raksasa itu menamparkan kepala ular itu, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Ah, basye pemakan matahariku, sekte umur panjang, orang tua ini akan bertarung sampai mati denganmu. Kunci memuntahkan setegup darah, seolah-olah dia telah mengalami serangan balik yang hebat. Dia menatap Ling Xiao dengan penuh kebencian, dan pada saat yang sama, dia melarikan diri dari jangkauan telapak tangan dan terbang menjauh dengan cepat. Binatang roh pendamping. Aku tidak menyangka kalau itu adalah mutan kuno. Mata Ling Xiao berbinar. Kepala ular besar itu pastilah binatang roh pendamping ularkun. Dengan terbunuhnya binatang roh pendampingnya, ular kun tentu saja mengalami serangan balik yang hebat. Untungnya, binatang roh pendampingnya telah menerima pukulan itu. Kalau tidak, kunci pasti sudah mati. Melihat kunci hendak melarikan diri, ekspresi Ling Xiao tetap tidak berubah. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Suara mendesing. Cahaya hitam dan putih berkelebat di mata patung dewa tertinggi yang melahap langit. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi cahaya pedang hitam dan putih. Cahaya itu menembus kehampaan dan sangat menyilaukan. Tidak seorang pun dapat melihat kecepatan pedang itu, dan tidak seorang pun dapat menggambarkan gaya pedang itu. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang dan kepala kunci terpisah dari tubuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia jatuh dari kehampaan. Oh tidak, lari. Pada saat ini, Yun Batian dan Yin Kui akhirnya terbangun dari keterkejutan mereka. Wajah mereka penuh ketakutan. Bahkan makhluk surgawi telah terbunuh. Apa gunanya mereka tinggal di sini? Tanpa ragu, mereka berdua bergegas menuruni gunung panjang umur. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata Ling Xiao bersinar dan dua cahaya pedang melesat keluar dari mata patung itu, membunuh Yun Batian dan Yin Kui secara langsung. Pada titik ini, semua orang dari sekte He Huan dan Istana Iblis telah terbunuh. Selain itu, ada juga seorang tetua makhluk surgawi dari sekte Binatang Segudang. Di puncak gunung panjang umur, mayat-mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Suasananya seperti neraka di bumi, dipenuhi bau darah yang pekat. Pada saat ini, semua orang dari sekte Changsen tercengang. Seorang elit alam makhluk surgawi meninggal begitu saja. Kedatangan kunsi memberi mereka terlalu banyak tekanan. Sikap seperti itu, terbang di udara dan menghancurkan formasi pelindung dengan jentikan jarinya, bagaikan seorang abadi. Itu membuat semua orang merasa tidak berdaya. Bahkan Namong Suan hampir percaya bahwa sekte Changsen akan hancur. Siapa yang mengira bahwa patung leluhur Dewa Tertinggi Pemakan Langit akan hidup di saat genting ini dan membunuh kunsi? Mungkinkah itu benar-benar roh leluhur? Sejumlah besar pengikut sekte panjang umur bahkan berlutut di depan patung Dewa Tertinggi Pemakan Langit dengan hormat dan tulus. Adapun Namong Suan, Tetua Agung dan yang lainnya, tatapan mereka tertuju pada Ling Xiao. Mereka tahu bahwa gerakan aneh patung Dewa Tertinggi yang melahap langit pasti ada hubungannya dengan pemuda ini. Tetapi apapun yang terjadi, semua orang tahu bahwa setelah pertempuran ini, sekte panjang umur akan menjadi sekte terkuat dalam radius seribu mil. Sebagian besar elit dari sekte Hehuan dan Istana Iblis terbunuh, dan kawanan kecil yang tersisa tidak akan bisa berbuat banyak. Namong Suan dengan tegas memerintahkan sekelompok murid untuk membersihkan gunung panjang umur sementara Tetua Agung memimpin yang lainnya ke sekte Hehuan dan Istana Iblis. Mereka harus menghilangkan akar permasalahan dan tidak meninggalkan masalah di masa mendatang. Terlebih lagi, sekte Hehuan dan Istana Iblis adalah sekte lama yang telah ada selama ratusan tahun. Harta dan sumber daya kedua sekte ini tentu saja harus diambil kembali. Ling Xiao tidak bergerak. Setelah diinterogasi, dia sudah tahu bahwa sekte Hehuan dan Istana Iblis telah mengerahkan seluruh pasukan mereka kali ini. Semua ahli tingkat master mereka telah tewas di gunung panjang umur. Hanya ada beberapa kucing besar di sekte itu, dan yang terkuat hanyalah seorang tetua di alam naga harimau. Tetua Agung dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Ling Xiao mengambil tas penyimpanan milik Kun Si, Yun Batian, dan Yin Kui tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menembakkan Chaos Golden Lotus Flame dan membakar ketiga mayat itu menjadi abu. Kematian seorang tetua dari sekte Wanshou di sekte panjang umur jelas merupakan masalah yang menggemparkan. Jika sekte Wanshou mengetahuinya, sekte panjang umur akan berada dalam bahaya. Namun, Ling Xiao menduga bahwa Kun Si pasti telah datang ke sekte panjang umur secara diam-diam. Sekte Wanshou seharusnya tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah negara kuno desolasi besar. Bahkan jika negara kuno desolasi besar tidak sekuat sekte Wanshou, sekte Wanshou tidak akan berani melintasi perbatasan begitu saja. Namung Suan juga tahu betapa seriusnya masalah ini dan juga memberikan perintah untuk tidak berbicara. Tidak ada murid yang diizinkan untuk berbicara tentang masalah hari ini. Jika tidak, mereka akan dihukum karena menghianati sekte. Ketika Ling Xiao membawa Namong King turun dari langit, naga petir di bawah kaki mereka perlahan menghilang. Namong King tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat tatapan penuh arti di mata Namung Suan.